Hai semuanya, welcome back to my youtube channel dan jadi sesuai dengan request kalian semua hari ini aku bakal kasih tau kalian, cara ampuh untuk menghilangkan kulit belan di wajah akibat sinar matahari nah untuk bahan-bahan disini yang harus kalian siapkan, itu cukup 3 bahan aja, dan ketiga bahan ini gampang banget untuk ditemuinya kalian bisa langsung aja dapetin ketiga bahan ini di rumah kalian dan setelah itu juga untuk cara pembuatan dan juga cara pengaplikasiannya sendiri pun sangat mudah, dan untuk kalian yang masih anak-anak, anak sekolah, maupun remaja, kalian boleh banget untuk cobain cara aku ini, karena untuk bahan-bahannya sendiri pun alami jadi yang pastinya aman banget digunakan untuk kulit kalian, dan selain dapat digunakan untuk menghilangkan kulit belan di wajah kalian, cara aku ini juga sangat ampuh digunakan untuk menghilangkan kulit belan yang ada di tangan maupun di kaki kalian nah pastinya penasaran banget kan apa saja si bahan-bahannya, dan bagaimana sih cara pembuatan dan juga cara pengaplikasiannya, makanya kalian harus lenteri dan sampai habis dan sampai ada yang skip ya guys, oke oh iya guys, sebelum aku kasih tau kalian untuk bahan-bahan dan juga cara pembuatannya, aku bakal tunjukin ke kalian untuk manfaat dari masker ini nah jadi selain dapat digunakan untuk menghilangkan kulit belan yang ada di wajah di tangan maupun di kaki kalian masker ini juga sangat ampuh banget digunakan untuk mencerahkan kulit melindungi kulit dari sinar UV dapat juga digunakan untuk menyembuhkan jerawat mengangkat sele-sele kulit mati menghaluskannya juga melembutkan kulit apalagi jika kalian diting dan juga telatai dalam menggunakan masker ini masker ini juga sangat bagus banget digunakan untuk membutihkan kulit wajah kalian nah langsung aja aku bakal tunjukin ke kalian untuk bahan-bahannya pasti kalian udah penasaran banget kan nah jadi untuk bahan-bahan disini yang harus kalian siapkan untuk yang pertama adalah bubuk kopi nah untuk bubuk kopinya sendiri kalian bisa menggunakan bubuk kopi merek apapun nah untuk kaki ini aku bakal menggunakan bubuk kopi kapal api yang sudah aku masukkan ke dalam toplay seperti ini nah untuk bubuk kopi ini harganya itu sangat terjangkau banget aku beli harganya itu cuma Rp3.000 aja nah kalian bisa menggunakan bubuk kopi yang ada di rumah kalian nah bubuk kopi ini sangat bagus digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati bagus juga digunakan untuk menyembuhkan jerawat untuk mencerahkan kulit dan juga sangat bagus digunakan untuk melembutkan dan juga menghaluskan kulit kalian dan lanjut untuk bahan yang kedua yang harus kalian siapkan adalah gula nah untuk gulanya sendiri kalian juga bisa menggunakan gula merek apapun nah untuk kali ini aku bakal menggunakan gula yang mereknya itu gulaku yang sudah aku masukkan ke dalam toples nah kalian bisa menggunakan gula yang ada di rumah kalian nah lanjut untuk bahan yang ketiga atau yang terakhir yang harus kalian siapkan adalah jeruk nipis nah untuk jeruk nipisnya sendiri kalian cukup menyiapkan setengah buah aja nah untuk jeruk nipis ini bisa kalian ganti dengan buah lemon jika di rumah kalian itu ada tapi kalau memang gak ada kalian bisa langsung aja menggunakan jeruk nipis seperti aku ini karena jeruk nipis ini lebih gampang untuk ditemuinya dan harganya sendiri pun juga lebih murah nah untuk jeruk nipis ini mengandung banyak sekali vitamin C yang sangat bagus digunakan untuk menutrisi dan juga melembabkan kulit wajah kalian nah jadi itu dia adalah ketiga bahannya sangat gampang kan nah sedangkan untuk alatnya yang harus kalian siapkan adalah wadah dan juga sendok yang nantinya bakal kita gunakan untuk meracik maskernya nah terus selanjutnya langsung aja aku bakal tunjukin ke kalian untuk cara pembuatannya nah untuk cara pembuatannya sendiri pun sangat gampang jadi untuk yang pertama kita masukkan terlebih dahulu untuk bubuk kopinya nah untuk bubuk kopinya ini kurang lebih sekitar 1 sendok teh aja oke nah jika sudah kemudian tinggal kita tambahkan untuk gula nah untuk gulanya ini cakaranya juga sama 1 sendok teh aja oke jika sudah kemudian tinggal kita tambahkan untuk jeruk nipis nah kalau jeruk nipisnya ini secukupnya saja yang terpenting nanti maskernya itu tidak terlalu kental dan juga tidak terlalu cair oke nah jika sekiranya sudah cukup langsung aja kita aduk-aduk hingga ketiga bahan ini tercampur rata dan membentuk seperti pasta nah jika ketiga bahannya ini sudah tercampur rata nanti hasilnya itu bakalan jadi seperti ini akan membentuk seperti pasta nah jika sudah seperti ini kemudian tinggal kita aplikasikan aja di area kulit kita yang belang contohnya saja di wajah, di pergelangan tangan maupun di kaki kalian nah untuk kali ini aku bakal mengaplikasikannya itu di wajah aku biar kalian tahu bagaimana caranya nah jadi untuk masker ini sangat ampuh banget karena aku telah membuktikannya sendiri dan hasilnya itu emang bener-bener bagus jadi aku itu di bagian area sini itu biasanya gampang banget timbul belangnya tapi sekarang ini belang aku itu sudah hilang karena aku menggunakan masker ini tapi sebelum kalian menggunakan masker ini kalian harus memastikan kalau wajah kalian itu harus bener-bener bersih terlebih dahulu jadi sebelumnya kalian harus ngebersihin wajah kalian dengan menggunakan milk cleanser ataupun misler water kemudian mencuci muka kalian dengan menggunakan facial foam baru kalian menggunakan masker ini dan berhubung sekarang ini wajah aku itu sudah bersih dan aku gak pakai skincare apapun jadi langsung aja aku bakalan aplikasikan nah jadi kita perumpah makan untuk di bagian baby aku ini belang ya guys jadi langsung aja kita aplikasikan masker kopi ini di wajah seperti ini di area wajah kita yang belang kemudian sambil kita scrub atau kita gosok pelan-pelan seperti ini nah ini tujuannya agar sel sel kulit mati kita itu bisa terangkat dan kulit belan kita pun juga bisa tersamarkan nah seperti ini sekiranya kurang bisa kita tambah lagi nah kita gosok-gosok seperti ini kurang lebih sekitar 1-2 menitan gitu nah jika sekiranya udah cukup kemudian tinggal kita diemin aja hingga masker ini tuh kering nah jika udah kering kemudian langsung aja kita bilas bener-bener gampang banget kan nah untuk selanjutnya aku bakalan praktekin untuk kulit tangan aku nah kita perumpah makan untuk pergelangan tangan aku ini itu belang jadi kita aplikasikan itu juga sama seperti di wajah kita ambil scrubnya secukupnya saja langsung kita aplikasikan dan kita gosok pelan-pelan seperti ini nah kita pijatnya juga sama kurang lebih sekitar 1-2 menitan gitu nah jika sekiranya udah cukup kemudian tinggal kita diemin aja sampai maskernya kering kemudian langsung aja kalian bilas bener-bener gampang banget kan dan langsung aja kita tunggu hingga masker itu kering dan langsung aja aku bakalan skip video ini terlihat gak kelamaan ya guys stay tune nah jadi ini dia masker itu udah kering dan sekarang ini kulit wajah aku dan juga kulit tangan aku pun juga udah aku bilas dan langsung aja aku bakalan sedikit review nah jadi untuk yang pertama aku bakalan review terlebih dahulu dari teksturnya nah jadi untuk tekstur antara scrub kopi gula dan juga jeruk nipis ini aku suka banget karena teksturnya itu sangat rumput dan juga halus sehingga sangat enak dan juga nyaman banget untuk diaplikasikan di kulit wajah jadi kulit wajah aku itu gak bakalan terasa sakit saat diaplikasikan scrub tadi jadi untuk scrub ini juga sangat cocok banget digunakan untuk kalian yang memiliki jenis kulit yang sensitif maupun berjerawat karena gak bikin iritasi dan untuk yang kedua aku bakalan bahas saat aku aplikasikan di kulit wajah nah saat pertama kalian diaplikasikan di kulit wajah itu kayak berasa adem gitu sehingga tambah enak dan juga nyaman banget untuk dipakainya dan untuk yang ketiga aku bakalan review dari hasilnya jadi setelah selesai aku menggunakan masker ini yang paling aku rasakan wajah aku itu berasa alus banget, berasa lebih lembut, terlihat lebih cerah dan setelah itu juga selesai kulit mati pada kulit aku itu bisa terangkat dan kalian bisa menggunakan masker ini di bagian area-area yang bilang saja atau kalian juga bisa mengaplikasikannya itu di seluruh wajah kalian, di seluruh tangan kalian maupun di seluruh kaki kalian jika kalian mau tapi jika kalian ingin mengaplikasikannya seperti aku tadi, itu juga boleh banget semoga video kali ini bisa bermanfaat dan juga bisa berguna untuk kalian semua dan jangan suka dengan video ini, jangan lupa like dan menikmati ke video selanjutnya, bisa langsung aja komen di bawah dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian yang sebanyak-banyaknya dan jangan lupa juga subscribe kecelangku ini ya guys tunggu video selanjutnya untuk watching, bye-bye bye